Bila berbicara mengenai penemuan megalitik terbesar di dunia, yang pertama kali terbayang mungkin adalah batu monolit di Kuih Lebalbaek. Atau malah mungkin, monolit The Pregnant Woman, yang sampai saat ini masih mengundang rasa penasaran besar para penelitik. Namun yang tidak terbayangkan, ada megalitik lain yang jauh lebih besar dibanding kedua batu monolit. Situs Gonaya Soria di Siberia dipercaya merupakan sesuatu megalitik terbesar di dunia saat ini. Tidak tanggung-tanggung, monolit di situs megalitik ini memiliki ukuran 2 hingga 3 kali lebih besar dibandingkan monolit lain yang pernah ditemukan. Bila situs megalitik lain mengundang pertanyaan dan rasa penasaran besar, sudah pasti situs megalitik Gonaya Soria yang berada di Siberia, Rusia memancing rasa penasaran yang sama. Terlebih, masih banyak sisi misterius mengenai situs megalitik ini masih belum terungkap. Mulai apakah sesunan formasi batu dengan ukuran yang begitu besar tersebut buatan manusia, alam, atau bahkan alien. Meskipun para ahli meyakini Gonaya Soria sebagai monumen batu terbesar yang dibuat dan dipindahkan oleh manusia, tapi masih banyak yang meragukan pernyataan tersebut. Terlebih menelik ukuran formasi batu megalitik yang sangat besar dan lokasinya di atas gunung. Mungkinkah manusia purba yang saat itu belum memiliki peradaban dan peralatan modern dapat memindahkan batu berukuran sangat besar? Situs megalitik Gonaya Soria terletak di wilayah Gonaya Soria atau Gunung Soria di Oblas Kamerovo, Siberia Selatan, Iusia. Kaki gunung ini berada sekitar 8 km selatan dari desa Orton. Formasi batuan megalitik yang membentuk situs megalitik ini mencakup area yang sangat luas, sehingga beberapa bagiannya membentuk punggung bukit hingga puncak Gunung Kuelum. Menariknya, Gunung Kuelum juga menjadi bagian kumpulan granit Kuelum Surak yang berada di pegunungan Soria. Gunung Soria terletak sekitar 1.230 meter di atas permukaan laut, sedangkan situs megalitik ini berada sekitar ketinggian 700 meter hingga 1.200 meter dari permukaan laut. Ukuran megalitik membentuk formasi situs megalitik ini tidak terkira besarnya. Formasi batu di situs megalitik ini memiliki panjang sekitar 200 meter dengan tinggi 40 meter. Situs tersebut tersusun dari batuan megalitik dengan tinggi antara 5 hingga 7 meter dan panjang 20 meter. Sedangkan untuk beratnya sendiri, megalit di situs megalitik Gunung Soria mencapai 2.000 hingga 3.000 ton. Berkat ukuran yang sangat besar ini, situs megalitik Gunung Soria seringkali disebut sebagai Rusia Stonehang. Dibandingkan dengan situs megalitik lain, penemuan situs megalitik di Gunung Soria terbilang baru. Pada tahun 2014 lalu, Georgi Sidorov bersama 19 orang peneliti lain melakukan ekspedisi di Soria, daerah terpencil di Rusia. Ekspedisi tersebut dilakukan setelah beberapa laporan mengenai keberadaan, benda-benda megalitik aneh dan berukuran sangat besar di Rusia. Soria yang merupakan daerah sangat terpencil dan sebelumnya tidak dibuka oleh umum semasa era Uni Soviet menjadi tujuan utama. Setelah melewati pos pemeriksaan Uni Soviet, para peliti menemukan situs yang dimaksud. Seperti informasi yang diberikan, para peliti mendapati formasi susunan batu granit megalit berukuran jauh lebih besar daripada situs megalitik lain yang ditemukan. Sejak ditemukan hingga foto-fotonya dirilis oleh Dr. Valery Uvarov, Kepala Departemen Paleo Science, Paleo Technology, dan Pelitian UFO di National Security Academy of Russia pada tahun 2014, ada banyak pertanyaan mengenai situs megalitik Gunung Soria. Peneliti masih kesulitan menarik kesimpulan mengenai siapa yang membangun formasi batu-batuan granit megalit berukuran sangat besar tersebut. Beberapa peliti meyakini bahwa situs megalitik Gunung Soria dibangun oleh manusia. Meskipun tentunya, keyakinan ini melahirkan pertanyaan lain bagaimana cara memindahkan batu berukuran sangat besar tersebut. Terlebih, situs megalitik Gunung Soria diakini sudah ada sejak 10.000 tahun lalu. Apakah mungkin memindahkan batu berukuran ribuan ton ke atas gunung tanpa teknologi modern? Bahkan bisa dikatakan, teknologi modern saat ini saja belum tentu mumpuni untuk memindahkan batu-batuan granit seberat 2.000 hingga 3.000 ton ke puncak gunung. Teori lain menyebut situs megalitik Gunung Soria dibangun oleh bangsa raksasa. Sedangkan sebagian lain percaya, formasi megalitik ini merupakan bukti kedatangan alien ke bumi. Tentu saja, dua teori ini masih membutuhkan lebih banyak bukti untuk bisa diyakini. Selain teori-teori tersebut, cukup banyak pula peneliti yang menyebut situs megalitik ini bukanlah buatan manusia, melainkan ciptaan alam. Teori ini menilik dari beberapa formasi batuan granit lain yang berhasil ditemukan dan terbukti adalah buatan alam, seperti misalnya Giant Causeway. Selain siapa yang membangun dan juga bagaimana memindahkan batu-batu raksasa itu ke puncak gunung, situs megalitik Gunung Soria juga mengundang rasa penasaran mengenai fungsinya. Hingga saat ini, para peneliti yang menyebut situs megalitik Gunung Soria sebagai formasi batuan monolit buatan manusia terbesar yang ditemukan, meyakini situs tersebut berfungsi untuk ritual keagamaan atau kepercayaan. Keyakinan ini lahir setelah mempelajari bentuk dan juga formasi monolit di situs megalitik Gunung Soria. Spekulasi lain, situs megalitik Gunung Soria dulunya digunakan untuk mengamati bintang atau astronomi, di mana kala itu berfungsi untuk melacak waktu dan juga penanggalan kalender. Para peneliti mempercayai fungsi tersebut karena situs megalitik Gunung Soria terletak di atas gunung. Mengingat beberapa penemuan lain di gunung, menunjukkan fungsi sebagai tempat pengamatan astronomi dan penanggalan kalender. Situs megalitik bukanlah satu-satunya penemuan di Gunung Soria yang hingga saat ini masih belum terpecahkan. Daerah terpencil ini dipercaya menjadi salah satu bukti peradaban manusia di zaman purba. Selain adanya situs megalitik dan formasi bauton terbesar yang pernah dibuat dan dipindahkan oleh manusia, Gunung Soria juga memiliki cukup banyak gua-gua misterius. Teori mengenai bangsa raksasa juga lahir karena penampakan Yeti yang menurut kesaksian beberapa peliti bukan hanya terlihat satu atau dua kali. Para peliti juga berspekulasi Gunung Soria dulunya merupakan kota emas yang menjadi pusat peradaban. Spekulasi dan teori tersebut memang tidak lahir begitu saja. Para peliti menemukan beberapa penemuan lain penting lain di Gunung Soria, seperti ditemukannya bangsa baru pada tahun 2010 silam. Di tahun 2010, para peliti menemukan sebuah fragment tulang jari manusia di Gunung Soria. Analisis menunjukkan DNA tulang tersebut berasal dari hominin baru yang akhirnya disebut sebagai Denisovan. Penemuan ini meyakini teori bahwa manusia modern bukanlah satu-satunya ras manusia yang hidup di zaman Pleistocene. Selain itu, DNA Denisovan ini juga menunjukkan adanya perkawinan silang dengan manusia modern. Hingga disimpulkan, sekitar 5% DNA Melanesia dan Asia Timur berasal dari ras bangsa ini. Spekulasi bahwa manusia di zaman itu yang tinggal di Gunung Soria memiliki teknologi modern diperkuat dengan ditemukannya alat musik tertua. Di tahun 2019, arkeolog menemukan sebuah seruling dari tulang burung yang disinyalir berusia 42.000 tahun. Para arkeolog juga menemukan bukti penggunaan api yang berasal dari 500.000 tahun lalu. Penemuan tersebut menugaskan teori mengenai peradaban ras manusia zaman purba yang mungkin sudah jauh lebih canggih dan modern daripada yang selama ini dibayangkan. Terlebih pada tahun 2021 silam, para arkeolog juga menemukan benang dan manik-manik di Gua Denisovan. Fragmen benang ini dipercaya berasal dari 40.000 tahun silam dan merupakan bagian dari aksesoris atau pakaian manusia purba yang hidup di zaman itu. Penemuan-penemuan ini menguatkan teori bahwa peradaban manusia pada kala itu sudah canggih. Bahkan bila menilik dari usia beberapa penemuan, bukan tidak mungkin peradaban manusia sudah dimulai jauh lebih awal dibandingkan yang diketahui. Jadi bukan tidak mungkin bila ras manusia pada zaman itu sudah memiliki teknologi untuk memindahkan dan membuat susunan batu-batuan granit monolit berukuran raksasa, seperti situs megalitik Gonaya Soria. Meskipun sudah banyak penemuan yang mendukung teori tersebut, tidak semua peneliti setuju. Sebagian lain menilai ukuran monolit di situs megalitik Gonaya Soria terlalu besar untuk menjadi buatan manusia. Terlebih akan dibutuhkan teknologi yang benar-benar canggih untuk memindahkan batu-batuan seberat ribuan ton ke puncak gunung. Para peliti ini meyakini bahwa situs megalitik Gonaya Soria adalah buatan alam, meskipun formasi dan susunannya sangat mirip dengan situs megalitik lain yang sudah dipastikan buatan manusia purba. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian percaya ada rasa manusia purba yang mampu memindahkan dan menyusun formasi megalit terbesar? Atau malah yakin situs megalitik Gonaya Soria bukan buatan manusia?